Intro Ya Pemirsa kembali lagi di update malam Dan Pemirsa kembali ke catatan-catatan yang akan kami hadirkan Pemirsa, esok adalah waktunya pencoblosan Waktunya pemilu serentak 17 April akan dilangsungkan Maka beberapa elemen-elemen masyarakat juga ikut memantau persiapan-persiapan yang akan dilakukan Baik oleh KPU maupun pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak bawas Dan bersama ini terkait dengan hal ini saya sudah bersama dengan reporter Hana Dianawati Yang bersama dengan komisi independen pengawas atau pemantau pemilu Yang saat ini berada di Sidoarjo Bisa dilaporkan apa yang kini sudah sedang dipantau oleh KIPP ini Hana Oke baik Selamat malam Pemirsa Besok tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pemilu serentak di seluruh penjuru Indonesia Tentunya kita berharap pemilu kali ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, transparan Dan juga jauh dari kecurangan-kecurangan KPU selaku penyelenggara pemilu diawasi oleh Bawaslu Dan juga Bawaslu pasti mengawasi KPU dan juga para peserta pemilu Dan juga KIPP yaitu Komite independen pemantau pemilu juga mengawasi KPU Bawaslu dan juga peserta pemilu Untuk membahas lebih lanjut seperti apa pengawasan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan Saat ini di samping saya sudah ada narasumber langsung yaitu Bapak Nofli Tyson Selaku ketua dari Komite independen pemantau pemilu Jawa Timur Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik-baik saja Selamat malam para pemirsa SPO TV yang saya hormati Oke, Bapak ada temuan tentang manipolitik di Jawa Timur Dimana diduga tersangka adalah salah satu caleg di jatim Fenomena apa ini? Ya, ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh caleg ya Terkait dengan manipolitik di Kabupaten Propolinggo Misalkan ya, lalu kemudian di Ponorogo juga Itu menandakan bahwa satu sisi caleg itu mereka tidak percaya diri Ataupun mereka masih belum siap ya secara matang untuk berkompetisi Sehingga lalu kemudian mereka coba untuk melakukan jalan pintas Yaitu memberikan materi atau bentuk lainnya untuk mempengori pemilih Lalu kemudian satu sisi yang lain dari sisi masyarakat sipil sendiri Kita ketahui bahwa masyarakat masih belum dewasa dalam proses demokrasi Masyarakat masih menilai bahwa manipolitik ini Tingkat permisi masyarakat terhadap manipolitik ini sangat tinggi sekali Nah inilah dari dua sisi yang berbeda ini Saling bertemu sehingga lalu kemudian timbulah yang namanya manipolitik Nah lalu kemudian di sisi yang lain Badan pengawas pemilu bawaslu itu Artinya lemah di dalam mengantisipasi halal seperti itu Sehingga terjadi yang namanya manipolitik di masyarakat Apakah manipolitik ini termasuk efektif dan juga relevan Mengingat pada pemilu pada kali ini pemilih disibukan dengan lima surat suara pak? Saya pikir manipolitik tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu ya Apapun sistem pemilu yang dipakai Tentu saja ini tidak akan merubah pola Ataupun paradigma masyarakat terkait dengan manipolitik Dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para caleg Kecuali harus ada regulasi yang lebih ketat ya Secara sanksi-sanksi normatifnya Untuk bisa lalu kemudian memberikan sanksi yang berat bagi Baik pelaku dalam hal ini caleg maupun tim suksesnya Maupun dari masyarakat selaku penerima manipolitik tersebut Sehingga lalu kemudian meskipun dengan bergantinya sistem-sistem yang baru Itu saya pikir tidak mempengaruhi ya Ketika masyarakat masih menganggap manipolitik itu adalah sebuah kebiasaan Sebuah kebudayaan yang patut mereka terima 5 tahun sekali ya bentuk apa Istilahnya bentuk apa Ikatan ya kan masyarakat kepada calon legislatif gitu Lalu dalam manipolitik ini atau politik uang siapa saja yang berperan Apakah KPPS ataukah internal partai juga patut diwaspadai Apa perannya Ya terkait dengan manipolitik ini yang Saya pikir manipolitik ini sangat tersistematis ya Dalam artian begini Manipolitik ini Yang kita ketahui itu tidak melibatkan langsung caleg yang bersangkutan Dia akan memakai pihak ketiga dalam hal ini Katakanlah koordinator-koordinator Jadi kalau misalkan di pedesan itu ada yang namanya kordes ya Koordinator desa lalu kemudian ada juga koordinator keurahan Ya lalu kemudian ada koordinator kecamatan Lalu mereka kordes-kordes ini mereka yang mendata calon pemilih yang akan mereka berikan materi atau bentuk lainnya Ataupun juga fresh money ya Untuk memilih caleg-caleg yang mana itu menjadi bagian dari tugas-tugas dia kan gitu Jadi tidak secara langsung itu dilakukan oleh caleg Tapi ada pihak ketiga Jadi mereka melakukan pendataan Lalu makanya polanya hampir sama sebenarnya Yang di Ponorogo maupun di Propolingo Itu polanya sama Mereka barang bukti yang ditemukan adalah uang Selain uang juga ada list nama Data calon pemilih yang akan mendapatkan fresh money tersebut Nah ini sebenarnya sangat bagi kami KIPP Kami tidak kaget ya Karena kami telah melakukan sebuah riset terkait dengan money politik di bulan Februari kemarin Jadi dalam di Surabaya dan Sidoarjo riset kami pada seribu responden itu 44% 44% itu pemilih ya menerima money politik tetapi mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka Lalu kemudian apa itu namanya Sekitar 26,4% itu menerima money politik dan memilih calon yang memberi Lalu kemudian 29,6% itu menolak money politik Nah ini tingkat masyarakat pemilih untuk menerima money politik itu masih sangat besar sekali Nah ini polanya sama kami ambil riset di daerah Surabaya dan Sidoarjo Kenapa di Surabaya? Surabaya ini kami rasa itu mewakili wilayah perkotaan Lalu kemudian Sidoarjo mewakili wilayah ini ya kabupaten, pedesaan dan ini Tentu polanya hampir sama dilakukan oleh misalkan di daerah-daerah yang lain Seperti yang kita ketahui di kasus di Probolingo maupun kasus di Ponorogo gitu Tidak menutup kemungkinan itu juga akan ada pelanggaran-pelanggaran money politik di wilayah-wilayah lain Tentu saja masih belum ditemukan ya kan Tapi ada potensi itu pasti akan ada bisa Survei yang dilakukan KIPP ini merupakan questionnaire yang belum terjadi Masih berupa pertanyaan apakah masyarakat menerima money politik atau emang benar-benar telah menerima money politik? Ya kita memakai metode kualitatif dan kuantitatif ya kan Dengan sampling seribu responden itu melalui wawancara ya kan Wawancara tertutup dan mereka apa terang-terangan Mereka akan apa prosentasenya itu saya lupa ya Tetapi lebih banyak mereka akan memilih ke TPS Itu menunggu adanya pemberian yang dijanjikan oleh calon tertentu kepada dia Akan berarti belum terjadi ya Pak Justru nanti di hari H ya kan Tentu saja ini sudah fight ini Para caleg-caleg ini akan mencari pemilih-pemilih yang Istilahnya yang masih belum mempunyai kendaraan Masih belum tersentuh oleh para pendata-pendata yang tadi itu yang saya sampaikan Kortes-Kortes yang sudah mendata itu Nah mereka akan bergerilnya pada saat hari H Nah untuk yang pendata pemilih itu biasanya mereka akan melakukan Apa? Pembagian manipolitik sebelum masa tenang Karena apa? Karena kita tahu bahwa masa tenang adalah masa di mana Pengawas pemilu yaitu bawaslu Itu gencar-gencarnya melakukan siaga ya Siaga pemilu Baik dari jajaran Panwas Cam, Panwas Kelurahan sampai dengan pengawas kecamatan Itu gencar melakukan siaga pengamanan Nah ini nampaknya sudah diprediksi dan sudah dibaca oleh para pemain ya Baik itu Kortes dan maupun tim sukses caleg Sehingga mereka melakukan manipolitik itu 4 hari sebelum masa hari H gitu Pun kalau misalkan ada manipolitik terjadi pada saat hari H itu adalah Sisa-sisa pemilih yang mereka masih belum mendapatkan materi ya Oleh caleg dan tidak masuk dalam list pendataan itu Pendataan survei ini melibatkan seribu responden betul? Responden, iya Mayoritas itu adalah pekerja atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau bagaimana? Sama-sama kita sampling sifatnya ya Oke Jadi bagaimana cara mengantisipasi politik uang ini Pak sebenarnya? Ya, cara mengantisipasi politik uang ini sebenarnya Tidak hanya kita berharap penuh kepada bawaslu ya Selaku badan pengawas pemilu ya kan Karena kita tahu juga bahwa bawaslu ini juga terbatas masalah SDM-nya ya Tidak terlalu banyak Nah, yang terpenting adalah bagaimana para aktif masyarakat ya Ikut ambil bagian di dalam melakukan pengawasan Terkait dengan adanya manipolitik di wilayah sekitar mereka Nah, inilah menumbuhkan kesadaran masyarakat ya Pentingnya bahwa manipolitik itu harus ditolak Manipolitik itu tidak baik Manipolitik sama dengan menjual masa depan dirinya sendiri Nah, ini yang harus tertanam kuat di masyarakat Sehingga lalu kemudian masyarakat dengan sadar diri Itu tidak diperintah, tidak disuruh Mereka akan lalu kemudian melibatkan diri Untuk proaktif, untuk berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan Membantu bawaslu Katakan seperti itu Baru-baru ini bawaslu RI juga akan merekomendasikan pemilu ulang Yang akan dilaksanakan di Malaysia Dan juga memecat dua petugas di Sydney, Australia Apakah ini salah satu tanda penyelenggara kurang siap Dalam menyelenggarakan pemilu kali ini? Saya pikir masalah siap dan tidak siap Itu bukan dalam konteks perkara di Malaysia dan Australia Saya pikir ketika ada penyelenggara yang dia sudah melanggar etika Etik profesi dia sebagai penyelenggara Itu tetap sanksinya harus diperhentikan Karena itu sama dengan mengganggu proses penyelenggaraan pemilu Nah saya pikir saya sangat mengapresiasi Tindakan cepat yang dilakukan oleh bawaslu Dan tindakan tegas yang dilakukan oleh bawaslu Untuk memacat penyelenggara-penyelenggara yang diketahui Melakukan istilahnya melanggar etika sebagai penyelenggara Apakah besok pemilu sudah langsung dilaksanakan Apakah jam buka TPS ini relevan dengan pencoblosan Bapak? Mengingat memerlukan waktu yang cukup panjang Dengan waktu yang begitu singkat Dan pemilih harus menentukan lima surat suara? Iya ini perlu kita juga mengantisipasi juga ya Pendeknya waktu di dalam pemungutan suara ya TPS dibuka pada pukul 7 lalu kemudian ditutup pada pukul 1 Nah yang menjadi fokus perhatian nanti Dengan pemilih-pemilih yang dia hadir di TPS itu menjelang penutupan Nah ini harus dipahami bersama kepada para penyelenggara KPPS maupun pengawas TPS Jika ada antrian pemilih itu sebelum jam 1 Sebelum tutupnya TPS Tetapi dia sudah mendaftarkan diri Tetapi dia masih mengantri Itu diperbolehkan untuk tetap menggunakan hak pilihnya Meskipun TPS sudah ditutup Nah patokannya adalah mereka hadir Mereka mendaftarkan diri sebelum jam 1 Tapi ketika antri panjang dan mereka sudah mendaftarkan diri Itu diperbolehkan Meskipun TPS sudah ditutup Nah ini kadangkala penyelenggara di tingkap bawah itu Tidak paham terkait dengan aturan seperti ini Sehingga lalu kemudian banyak juga pemilih-pemilih yang Mereka kehilangan hak suaranya Mereka kehilangan hak politiknya untuk menyalurkan aspirasinya Karena dikarenakan penyelenggara tidak paham terhadap aturan Sejauh ini bagaimana persiapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU? Ya saya sangat Kami ya kami keep sangat mengapresiasi Terkhusus KPU ya KPU dan Bawaslu Jawa Timur Yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik KPU sudah menyalurkan fungsi teknisnya Mempersiapkan logistik persiapan pemilu dengan baik Lalu kemudian Bawaslu juga sudah sangat berusaha maksimal Untuk melakukan pengawasan dalam seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu Meskipun ada beberapa catatan dari kami terkait dengan kinerja mereka ya kan Misalkan kemarin dalam masa tenang ya kan Masih ada atribut kampanye yang masih terpasang Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya untuk dibersihkan Cuma kami mengikuti kami memperhatikan Sehari setelah itu semua sudah bersih atribut kampanye itu Nah cuman yang kami perlu ingatkan di Bawaslu terkait dengan Indikasi manipolitik pada saat hari H ya pencoblosan Yang mungkin berpotensi masih ada gitu Besok proses perhitungan suara akan dilaksanakan setelah pencoblosan Bapak Dimana ini dinilai rawan adanya manipulasi suara khususnya bagi para caleg Bagaimana Bapak melihat hal ini Iya jadi sistem apa itu namanya Kita ketahui bahwa belajar dari pemilu 2014 Dimana penghitungan suara yang begitu lama Ya kan karena harus menghitung 4 suara sekaligus Sampai kita ketahui bahwa 1 TPS itu bisa selesai penghitungan suaranya Sampai dengan jam 4 pagi bahkan Ataupun tengah malam Nah ini apalagi ini dengan 5 kertas suara Dan yang pertama yang dihitung adalah pilpres Lalu kemudian yang kedua adalah provinsi ya kan Provinsi lalu kemudian ya DPD Lalu ke... sorry Yang kedua adalah TPR RI ketiga DPD Langsung kemudian dan seterusnya ya kan Nah ketika penghitungan pertama pilpres Orang masih fokus melakukan pengawasan Sama-sama memperhatikan proses penghitungan suara di TPS Namun ketika selesai penghitungan suara di TPS Pada tahapan pilpres Maka orang akan bereforia Dengan calon yang didukung ya kan gitu Nah demikian masyarakat yang calonnya kalah Mungkin mereka akan melakukan apa ya Apa kesedihan atau apalah kata kalah ya kan Lalu mereka tidak proaktif Nah ketika selesai tahapan-tahapan ini Pilpres dan mereka bereforia Sehingga lalu kemudian Apalagi ada quickon ya kan Penghitungan cepat Sehingga lalu kemudian Proses penghitungan DPR RI DPD Maupun DPRD Provinsi Maupun Kabupaten Kota Itu sangat menjadi minim Fokus pengawasan masyarakat Nah disinilah Ruang ya Ruang bagi pihak siapapun Yang berkepentingan Untuk bisa memainkan suara di situ Untuk bisa memanipulasi suara di situ Gidah loh Dengan berbagai cara Gidah loh Mereka bisa katakanlah ya kan Suara partai yang sebenarnya untuk partai ya Lalu kemudian mereka ikut sertakan ke Caleg Padahal caleg itu tidak Tercoblos Kan gak kata-kata begitu Tapi dihitung Apa itu namanya Partai Partai dan caleg Nah ini salah satu contoh Akan ada banyak metode yang Apa Yang bisa dilakukan oleh Pihak-pihak yang punya Berkepentingan ya kan Memanfaatkan proses penghitungan Suara yang begitu panjang Di tingkat TPS Oleh karena itu Ya kami berharap KIPP berharap Kepada seluruh masyarakat Itu juga ikut Mengawal Proses Mulai dari pengumutan Hingga penghitungan suara Tidak hanya pada Penghitungan suara Pilpres Melainkan juga Sampai dengan penghitungan suara Caleg ya Baik itu DPRD provinsi Sampai dengan kabupaten kota Maupun juga DPD Karena ini Ini Apa Bisa menjadi ruang Bagi Pihak-pihak manapun Untuk bisa bermain Di tingkat TPS Jika Jika tidak ada pengawasan Dari Masyarakat Kalau Kalau apa itu namanya Kita juga Kita paham bahwa Pemilu itu Berpotensi sedurang Dan Yang berpotensi sedurang itu Tidak hanya Dari Para Para Pemain Pemilu Katakanlah Blatter Dan Segala macam Atau katakanlah Calu-calu Dan segala macam Tetapi juga bisa Dari Penyelenggara itu sendiri Tidak menutup Kemungkinan itu Pelaku itu Dari penyelenggara sendiri Baik itu Minta maaf ya Karena ini memang Susah terjadi Pernah terjadi Maaf Pernah terjadi Yaitu Mungkin KPU Di jajarannya Ataupun Bawaslu Di jajarannya Nah oleh karena itu Masyarakat harus bisa Ikut berperang aktif Dalam melakukan Pengawalan seluruh proses Penghitungan suara Pemungutan maupun Penghitungan suara Gitu Pertanyaan terakhir Bapak Lantas di Hamin 1 ini Apa yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu? Ya Yang harus dilakukan KPU Tentu saja Mereka harus Tetap menjalankan Fungsi Fungsi kelembagaannya Tugas dan fungsinya Masing-masing Jika KPU Tentu saja harus Mempersiapkan logistik Memastikan bahwa Logistik ini Tepat Sasaran Tepat waktu Tepat sasaran Dan tepat jumlah Jangan sampai lalu Kemudian Ada satu contoh Di 2014 Katakanlah Logistik sudah Diserahkan ke TPS masing-masing Ternyata Di dalamnya Ada Kertas suara yang Ketukar Menjalankan Tugas Tugasnya H-1 Ini kan Gencar-gencarnya Para kompetitor Itu Menggunakan Berbagai cara Untuk bisa Memenangkan Sebuah kompetisi Nah Baik itu Manipolitik Ya kan Atau mungkin Dalam bentuk Intimasi Untuk mempengaruhi Pemilih Nah ini tentu saja Bawaslu Dengan jajarannya Di tingkat Pengawas TPS Yang dijawab Ada sekitar Ribuan Pengawas TPS Itu harus bisa Dimaksimalkan Dengan baik Sehingga Lalu kemudian Indikasi-indikasi Kecurangan Indikasi-indikasi Pelanggaran Yang dilakukan oleh Para peserta Pemilu Maupun pihak lain Itu dapat Dijaga Sebelum Terjadi Terima kasih banyak Bapak Atas semua Informasinya Semoga Pemilu besok Bisa berjalan Lancar Aman Tertib Selamat Pemirsa SBO Ya Begitulah Pemirsa Wawancara singkat Saya Dengan Bapak Noveli Tyson Selaku Ketua Komite Independent Pemantau Pemilu Atau KIPP Jatim Dimana beliau Mengatakan Bahwa masyarakat Juga turut Untuk mengawal Pemilu besok Biar bisa berjalan Lancar Aman Tertib Dan juga Jauh dari Kecurangan Dan sekian Deportase Langsung dari saya Dan kembali ke studio Ya terima kasih Rekan Hana Atas laporannya Dan perbincangan Dengan harapan-harapan Bahwa Keberlangsungan Pemilu Pada esok hari Takal 17 April 2019 Berlangsung dengan Lancar Aman Tertib Dan tentunya Bisa berlangsung Dengan luber Dan Pemirsa Berita-berita terkait Dengan Berita peristiwa Yang ada di Surabaya Dan sekitarnya Akan segera Saya hadirkan Tentunya setelah Jeddah Pariwara Berikut ini Tetap di update Bala Bala